3 pemain asing baru yang akan gabung tim Liga 2 Inilah 3 pemain asing baru yang akan gabung tim Liga 2. Sekousila merupakan penyerang asal Gini yang kini berusia 31 tahun. Karir Sekousila dimulai di Asia Tenggara tepatnya Myanmar di tahun 2016. Setelah sempat hijrah ke Filipina dengan gabung Global Cebu FC, Sekousila kembali ke Myanmar di akhir tahun 2017. Bersama Yangdon United Sekousila menjadi predator mematikan di kotak penalti lawan. Haipong FC tim asal Vietnam kemudian tertarik datangkan Sekousila yang tampil gemilang di Anggon selama 2 musim. Di Vietnam Sekousila hanya bermain selama 4 bulan dan berstatus tanpa tim selama hampir setahun. Sekousila lalu bermain untuk Hurchill Brothers tim asal India selama semusim bersama penyerang Semen Padang saat ini Kenneth Ngoke. Sekousila memutuskan untuk kembali gabung Yangdon United untuk kedua kalinya pada Januari 2023. Total bersama Yangdon United Sekousila telah torehkan 52 gol serta 6 asis dari 70 pertandingan. Sekousila sudah sepakat secara personal untuk gabung tim Liga 2 persikap Kabupaten Bandung. Artinya dua bomber tajam Yangdon United akan bermain di pegadaian Liga 2 musim ini. Josef Valencia bersama PSMS Medan dan Sekousila bersama Persikap Kabupaten Bandung. Sandi Longji Song merupakan penyerang asal Nigeria yang kini berusia 23 tahun. Sandi Song memulai karir sepak bola di Uzbekistan sejak tahun 2021 lalu. Hingga kini Sandi Song tercatat telah membela tiga tim asal Uzbekistan. Selama berkarir di Uzbekistan Sandi Song telah catatkan 20 penampilan dengan torehkan 8 gol. Sejak Januari 2023 Sandi Song bermain untuk FK Kuptos tim asal Tajikistan. Bersama FK Kuptos Sandi Song berhasil torehkan 5 gol serta 4 asis dari 17 pertandingan. Kontrak Sandi Song bersama FK Kuptos akan berakhir pada Desember mendatang. Sandi Song kini dikabarkan sudah jalin kesepakatan dengan Persiba Balikpapan. Sandi Song diproyeksikan untuk menggantikan Louis Junior yang dilepas Persiba di awal putaran kedua lalu. Sandi Song diharapkan mampu membawa Persiba bangkit untuk dapat bersaing di putaran kedua. Ibrahim Bassoun merupakan penyerang asal Lebanon yang kini berusia 34 tahun. Pemain kelahiran Beirut tersebut sudah pernah bermain di Lebanon, Uni Emirat Arab, Mesir dan Indonesia. Ibrahim Bassoun terakhir bermain di Indonesia bersama Persik Kediri di tahun 2021 lalu. Bersama Persik Kediri Ibrahim Bassoun dikontrak selama 6 bulan dan hanya catatkan 2 penampilan. Tidak adanya kontribusi gol maupun asist membuat Ibrahim Bassoun dilepas Persik. Kini Ibrahim Bassoun dikabarkan sudah jalin kesepakatan dengan PSDS Deli Serdang. Ibrahim Bassoun akan gantikan Koto Maswabi yang dilepas PSDS Deli Serdang. Keputusan PSDS Deli Serdang cukup berani andai resmikan Ibrahim Bassoun. Ibrahim Bassoun terakhir aktif bermain bersama Persik Kediri di tahun 2021 atau 2 tahun lalu. Selama 2 tahun praktis Ibrahim Bassoun tidak bermain sepak bola secara reguler. Selamat menikmati. Terima kasih.